Sayang Nabi ke-27, panas ini sudrun ini. Mereka itu kepinginnya saya itu ketangkap masuk penjara. Ada pribadi-pribadi polisi yang dihina oleh Abi, bahkan bahwa polisi tidak mampu berbuat jujur sampai kapanpun. Melakukan banyak rekayasa perkara di mana-mana jahat polisi ini. Gue ketakutan, gue bukan ketakutan sama orang Islam. Gue ketakutan, gue dari grup-grupnya Abi. Baik sahabat, mari kita simak video selengkapnya. Kami mohon jangan di skip biar terhindar dari salah faham, apabila berkenan berikan komentar yang membangun. Selamat menyaksikan. Udin Lato sebentar lagi bakal menobatkan dirinya sebagai Nabi ke-27, pantas Udin Lato selalu merendahkan baginda. Ternyata, oh ternyata Udin Lato ingin jadi Nabi. Udin Lato bakal jadi saingan Paul Zandong, gawat-gawat dunia persaingan kenabian. Luar biasa. Panas ini Sudrun ini. Mereka itu kepinginnya saya itu ketangkap masuk penjara. Itu yang diinginkan oleh seluruh lukusuntur yang tidak jujur yaitu pengikut burun. Enggak gitu juga, Din. Ah fitnah kamu, Din. Bilang seluruh, seluruh apa itu mah rasa takutmu saja, Din, yang berlebihan. Makanya orang punya salah tentu ketakutan saking takut jadi diada-adakan. Memang mereka maunya seperti itu. Pokoknya kalau saya, Fuddin Ibrahim belum ketangkap, lakukan terus. Usahakan terus. Polisi yang datang menangkap saya itu, saya tanya, kalau saya nggak balik ke Indonesia, apa yang dilakukan oleh polisi? Selalu ngerasa kaya-kaya diincet, padahal polisi juga oga, aku nangkep dia. Abi, seluruh polisi Indonesia, itu sudah marah karena ada pribadi-pribadi polisi yang dihina oleh Abi, bahkan lembaga kepolisian ini malu karena Abi ini ngomong apa adanya dan jujur. Nah, ya kan? Kamu juga mengaku saya jujur, kan? Jujur apanya, Din? Kamu ngomong dusta mulu, boro-boro orang lain istrimu saja difitnah abis-abisan oleh Mudin. Di mana kejujuranmu? Semua omonganmu dusta belaka. Bila kamu tidak dusta tak mungkin kamu ketakutan makanya Din lebih baik jadi orang jujur agar manfaat untuk orang lain. Lah kamu di mana letak kejujurannya, bila yang memandang kamu Din punya otak tentu malu melihat kamu sebagai pendetanya seperti ini. Lagian apa yang kamu perjuangkan? Sedangkan Indonesia selama ini aman-aman saja, lalu kamu menghina polisi, salah apa polisi kepadamu Din, dan apa sih untungnya buat kamu? Kamu bikin ribet dirimu sendiri, kamu terjebak oleh perangkap yang kamu buat sendiri. Karena lembaga polisi ini saya singgung dalam berbagai kesempatan bahwa polisi tidak mampu berbuat jujur sampai kapanpun. dia hilang, dia menghina melakukan banyak rekayasa perkara di mana-mana itu. jahat polisi ini. Ini lembaga paling busuk. Dan tidak ada satu polisi pun yang mampu, Kapolri mampu memperbaiki lembaga kepolisian. Almarhum Bapak saya bilang jangan bergaul berteman dengan polisi. Kalau enggak, kamu pasti dimakan pada suatu waktu, kamu akan dimakan. Kenapa kamu Din menfitnah sebegitu kejinya terhadap polisi? Din banyak polisi yang baik, banyak polisi yang jujur, banyak pula polisi yang menegakkan hukum yang tegas-lugas dan terpercaya. Kenapa kamu golongkan semua polisi tidak baik? Ada apa di benak pikiranmu? Ucapan Udin ini membuat sebuah kedustaan yang besar. Padahal polisi Indonesia tidak hanya dari satu kelompok, tetapi mereka berasal dari berbeda suku, ras, budaya, dan agama. Kenapa kamu Din fitnah mereka dengan sekejik itu? Din bila kamu tidak percaya nih ungkapan jelas kebaikannya polisi terhadap istrimu. Kalian pikir cedat, jangan memikirkan soal Adi, oh bakal dipenjara, bakal dibunuh, itu hanya ketakutan saja. Kalian tahu enggak, kuning mempertaruhkan nyawa dari Amerika, waktu kuninginjak kaki ke Indonesia, aku mikir, benar enggak kuning udah di Indonesia? Oh, enggak kebayang. Enggak kebayang. Ketaruhkan hidup dan mati. Kenapa hidup dan mati? Gue ketakutan, gue bukan ketakutan sama orang Islam, ketakutan aku dari grup-grupnya Adi, yang reseh-reseh bagiku. Sesama Kristen juga dong? Iya dong, aku kan berada bilang, orang itu banyak, memandang rendahku nih, karena tahu enggak, waktu ku datang ya, ku udah instruksi Deborah, pasal waktu itu tiba jam 3 sore, ku bilang, enggak usah jemput. Kataku, kalau ku jam 6 sore, enggak disampai di rumah, itu kalian sudah tahu jawabannya, pasti ku dibawa baris krim. Jam 6 sore? Karena waktu itu tiba jam 3 sore, ku bilang, enggak usah jemput. Waktu ku nyampe di imigrasi dong, mau ngecap stepel dong. Yang imigrasi itu udah gelisah, wah udah tahu. Disuruh, bu, bingkir dulu. Pas bingkir itu, datanglah orang nih ketugas, tek 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 tek, ibu, kita ke kantor dulu ya. Sudah tuh, ku mau kencing, karena ku lahan kencing, sangkinglah tekanan, atau belum, kebayangin, belum kencing, ku dari Amerika, jadi ku ke toilet dulu. Dia tunggu, kira-kira, takut kabur. Agar ku selah keluar dari toilet, ada dari, baris kentuh, ibu gentleman, katanya, gue di situ, padahal ku bukan gentle, woman. lalu dia, ku di inturgasi lah, ini, ku udah-u udah nanya, surat penangkapan, ku surat apa, ah gak penting. Ku bilang, aku jawab, ya saya sudah tahu. Karena kita udah tahu, kesalahan. Lalu mereka tanya di kantor, boleh gak kami ambil keterangan? Boleh, dia bilang, tapi ku minta satu syarat. Apa tuh, Bu? Boleh gak ku makan dulu, pempek, pulang mengayal? Akhirnya ibu bawa mobil, gak dikepuk? Enggak, akhirnya mereka antar lah, ke restoran ini, ku makan pempek, tewan, mereka juga makan, selama kantor, ku bawa ke rumah. Lagi suruh lah mandi, apa ini. Dia nyuruh juga, panggil, lakukan pijet. Karena gue capin, supaya ditanya pres. Itu lah, kalau gitu, tenang, sampai, aku gak di blender, gak di, gak di, sak aman. Kalian aja yang terlalu ketakutan. Baru berteman sebentar, eh dimakan sama polisi. Itu polisi di sana, gak ada yang beres. Nah, Lodin, fakta yang berbicara, buktinya istrimu diperlakukan dengan baik, justru istrimu ditolong kedutaan Indonesia dan polisi Indonesia. Harusnya kamu Udin berterima kasih bukan malah menghina. Katanya guru rohani pendeta Kristen tapi mental dan akhlaknya nol besar. Wajar bila umat muslim menertawakan bila melihat dan mendengar omonganmu yang asal bersuara. Bila kami harus jujur sebenarnya kelakuan Udin bikin cemar nama agama Kristen, ayo pikir bener apa tidak Udin bikin cemar nama agama. Baik sahabat cukup sekian dan terima kasih mohon. Mohon maaf bila ada kata yang keliru. Juga kepada sahabat muslim kami dari segenap keru tukang Nyimak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Salam satu Tuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.